Kartasura Kecamatan yang secara administratif berada di wilayah Sukaharjo ini adalah titik temu segitia emas, Jogja, Solo, Semarang. Secara geografis, Kartasura punya letak yang strategis. Daerah ini tepat ada di antara titik penghubung provinsi. Akses yang mudah adalah keuntungan tersendiri. Bukan hanya strategis, Kartasura adalah nama yang syarat akan nilai historis. Kawasan yang kini telah genap berusia 343 tahun ini adalah Embryo Kraton Kasunanan Surekarta dan Kasultanan Yogyakarta. Dulu, sebelum kemerdekaan Indonesia, Surakarta atau Solo, kita agak menyebutnya Solo itu, menjadi pusat pemerintahan, menjadi pusat kekuasaan. Karena di Jawa itu, kerajaan yang masih eksis itu hanya dua, Kasultanan dan Kasunanan Surakarta. Nah, sebelum ada dua kerajaan itu, yang satu Kasunanan, yang dipimpin oleh Sunan, rajanya dibuat Sunan, kalau di Jogja itu Kasultanan, rajanya disebut Sultan, Amekubwono kalau di Jogja, kalau di Solo itu Pakubwono, itu sebelumnya ada Kartasura dulu. Jadi, kerajaan Kartasura itu menjadi cikal bakal dua kerajaan besar yang hari ini masih eksis, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Kerajaan Kartasura itu kan istilahnya tempat bersemayamnya atau tempat di mana ratu bertempat tinggal. Ratu adalah pusat kekuasaan, pusat kewenangan, pusat para abdi itu untuk mengabdikan diri kepada satu titik kekuasaan. Maka, sebenarnya filosofi kerajaan itu seharusnya kerajaan merupakan sebuah pusat peradaban, baik peradaban dalam arti lahiriah maupun pusat peradaban dalam arti batiniyat. Makanya ketika zaman dulu itu terkenal sabdo pandita ratu, artinya apa yang di ucapkan ratu itu merupakan undang-undang dan bisa diteladani oleh seluruh rakyatnya. Itu filosofi daripada kerajaan itu sendiri. Sejarah panjang membuktikan Kartasura sebagai sebuah catatan berharga. Tapi di masa depan, Kartasura adalah harapan. Seiring waktu berjalan, Kartasura menjilma menjadi salah satu pusat perkembangan. Perdirinya kampus-kampus besar mendorong pertumbuhan organik yang masif dan berkelanjutan. Ekonomi bergeliat, Kartasura Bagula yang mengundang semut berdatangan. Kawasan ini adalah sentra konsumer yang jadi pasar seksi bagi para pelaku niaga. Menurut saya kehadiran UMS dan Universitas Islam Satin Mas Sa'id itu pengaruhnya cukup besar, terutama dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Terutama untuk mengangkat lingkungan di sekitar kampus. Dengan tumbuh kembangnya kos-kosan, kemudian usaha-usaha yang berbasis pada kampus, misalnya antara lain fotokopi dan lain sebagainya itu, masyarakat di sekitar kampus sangat-sangat meningkat dalam hal keterkaitan kegiatan ekonominya. Ketika saya ketik, tentu jumlah penduduk, kemudian komposisi, kemudian tingkat pendidikan, kemudian heterogenitas warga, itu kan lebih banyak sekarang, lebih penduduk yang datang itu juga lebih banyak, kemudian kampus juga lebih banyak dibanding dulu, waktu saya masih kecil itu belum ada, UMS belum ada, UIN belum ada, kemudian kampus-kampus kecil juga belum ada, waktu itu hanya ada SMA. Nah tentu, kemudian penduduk juga dari luar juga masih sedikit, tentu kalau dicari titik perbedaannya tentu itu akan mempengaruhi, akan mempengaruhi bagaimana cara pandang terkait dengan perkembangan budaya, dinamika kehidupan masyarakat pasti berbeda. Nah apalagi Kartosuro ini kan sekarang menjadi kota kecil, tapi yang sangat multi, multi etnis, multi ras juga banyak, artinya kemudian ketika bertemu di Kartosuro tentu itu sedikit banyak akan mempengaruhi. Saya melihatnya kalau Kartosuro dulu dengan sekarang ini sebenarnya lebih, dalam sisi bidang ekonomi itu lebih, menurut saya ini lebih baik sekarang. Sekarang ini ya Alhamdulillah, tidak ada pertumbuhan ekonomi yang cukup, karena di Kartosuro sudah banyak mal, mal di Kartosuro ini, toko-toko besar itu sudah banyak, ada transmat, ada guru asalam, ada luwes, ada mitra. Dalam tiga dekade terakhir, Kartosuro menjadi satu dari sedikit kawasan yang berkembang secara signifikan. Kartosuro seperti episentrum peradaban yang menjadi simpul ekonomi daerah-daerah di sekitarnya. Kartosuro bukan hanya tentang kampus-kampus besar. Daerah ini adalah prospek bagi pebisnis properti, pusat serba-serbi transaksi, kegiatan niaga aneka rupa, dan tentu saja beragam kuliner. Ketika Kartosuro menjadi pusat keramaian, kerumunan masyarakat tumbuh berkembang dan berkelompok. Masyarakat berserikat dan membentuk komunitas mandiri untuk saling mengisi dan memenuhi kebutuhan secara komunal. Komunitas masyarakat setahu saya ada beberapa yang sudah kami kenal dan sudah kami ajak bekerja sama ya. Ya mungkin ada Pak Wartos, kemudian ada Untung Suropati, kemudian ada juga yang lain-lain itu, ada beberapa dan ini mereka lebih kecenderung kebanyakan bergerak di bidang sosial masyarakat. Jadi kehadirannya tentunya juga membantu mensejahterakan masyarakat tentunya. Dalam hal, tanda kutip, sesuai dengan bidang masing-masing. Pak Wartos ini semula berawal dari wedangan. Awal-awal itu muncul dari ide-ide teman-teman ketika teman-teman itu memiliki rasa ingin bagaimana kalau Kartosura ini punya satu wadah gitu. Kemudian dibentuklah Pak Wartos. Kartosura itu mempunyai keunikan itu. Jadi ketika Kartosura terangkat, masyarakat itu memang merasa satu dengan yang lain itu merasa memiliki dan merasa berkontribusi. Keterlibatan mereka, kemudian handarbeninya mereka, rasa memilikinya Kartosura untuk mengangkat Kartosura itu, peran mereka itu besar gitu loh. Sehingga kalau Kartosura hari ini, itu ya memang dari masyarakat. Komunitas ini bukan hanya menjaga Kartosura tetap jadi tempat yang nyaman, namun juga merayakan kebersamaan dengan menumbuhkan kecintaan terhadap tradisi dan kebudayaan. Kartosura ini bergerak kan memang betul tadi disampaikan dari, justru dari masyarakat-masyarakatnya. Sehingga pergerakan itu memang kita munculkan, itu betul-betul memang dari dalam masyarakat kita sendiri. Kita tidak bergantung ke pemerintah, kita tidak bergantung kepada satu orang, atau mungkin tidak juga bergantung kepada bahkan kepada dewan-dewan atau yang memiliki budget di sini gitu. Perayaan kemarin selama 11 hari itu murni dari gotong royong, kita mengetuk satu pintu ke pintu yang lain untuk sama-sama kita mengangkat Kartosura. Kenapa semewah itu memang untuk tingkat kecamatan kemarin sempat juga disampaikan, ini terlalu lebih enggak sih awal-awal ketika ini kita programkan, terlalu lebih enggak sih untuk sebuah perhilatan ulang tahun kecamatan gitu. 11 hari dengan rangkaian acara yang sedemikian, tapi kita harus membuktikan bahwa Kartosura ini tanpa harus bergantung kepada pemerintah, masyarakat itu mampu. Masa depan Kartosura, saya selalu optimis. Seperti kita melihat, tiap kali ada event di Kartosura, baik itu murni inisiatif dari warga maupun dari pemerintah, selalu antusiasme masyarakat untuk bergotong royong tinggi. Solid. Tinggal bagaimana mengemas semangat atau soliditas ini menjadi sebuah program atau sebuah kegiatan yang memunculkan value atau nilai yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Ketika masyarakat sudah mulai bangga dengan Kartosura, kesadaran mengangkat Kartosura itu sudah mulai terbangun, kemudian hal-hal yang bisa kita munculkan di Kartosura ini sudah mulai ada, pergerakannya sudah mulai terlihat benang merahnya mau arahnya kemana, mengangkat Kartosura dari sisi apa saja. Kartosura ke depan akan menjadi pusat bergeraknya, ekonomi yang justru terlihat lebih maju daripada kecamatan yang lain. Saya selalu berharap kita, nomor satu itu yang penting adalah pemahaman bersama bahwa kita pernah menjadi sebuah ibu kota kerajaan besar Mataram Islam. Kita para ahli warisnya tentu harus terus menjaga dan nguri-nguri nilai-nilai itu tentu dalam prakteknya untuk menerapkan nilai-nilai atau norma itu kan harus kita lihat kekiniannya seperti apa, prakteknya seperti apa, nilai gotong royong itu diterapkan seperti apa, kemudian soliditas, kekompakan itu seperti apa, kompak yang seperti apa dulu, kemudian dimanage, kemudian diaplikasikan di dalam sebuah katakanlah semangat bersama untuk diwujudkan dalam bentuk program-program nyata. Saya yakin itu akan membuat kita optimis Katosura akan lebih baik lagi. Mari kita bangun Katosura ini bersama-sama. Mari kita kompak, mari kita menggalang, buyuk rukun, melakukan sesuatu, beraktivitas sesuatu yang bermanfaat untuk mewujudkan Katosura ini yang makmur supaya menjadi bagian dari Soekwarjo ini yang benar-benar makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katosura adalah contoh nyata dari bagaimana sebuah kecamatan dapat menjadi lokomotif, pembangunan, dan kemajuan dengan sumber daya yang ada. Masyarakat yang berdaya saing dan komitmen untuk berinovasi, Katosura telah menjadi tempat yang menarik untuk investasi, perkembangan industri, dan pengembangan ekonomi yang berdampak positif pada pertumbuhan Kabupaten Soekwarjo secara keseluruhan. Saya, Hajah Etik Suryani, SEMM, Bupati Soekwarjo, mengucapkan selamat ulang tahun Kartasura yang ke-343 tahun. Semoga menjadi awal yang baru dalam perjalanan kita untuk lebih berkembang dan maju. Terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kartasura atas dedikasi dan semangat dalam mengembangkan wilayah. Mari kita bersama-sama mencapai masa depan yang lebih baik untuk Kartasura. Kartasura Kompak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.